Intro Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangharep terus jadi sorotan belakangan ini. Rajin belusukan di Jakarta disertai safari politik ke sejumlah partai membuat putra bungsu Jokowi ini makin kuat dikaitkan dengan Pilkada Jakarta. Terakhir, nama Kaisang muncul dalam survei elektabilitas Bursa Pilkada Jakarta yang dirilis Litbang Kompas. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode 15 sampai 20 Juni 2024 nama Kaisang berada di urutan 7 dengan 1 persen suara responden. Sementara di urutan pertama ditempati Anies Baswedan dengan 29,8 persen diikuti Ahok dengan 20,0 persen kemudian Ridwan Kamil 8,5 persen. Meski elektabilitas Kaisang masih dibawah beberapa sosok lain yang sudah lebih populer PSI menilai positif karena munculnya nama Kaisang bisa jadi harapan baru bagi publik dengan hadirnya keterwakilan dari kalangan muda. Hal ini berkaca pada pemilu 2024 lalu di mana nama Gibran Raka Bumur Raka yang sebelumnya tidak diperhitungkan akhirnya muncul sebagai pemenang Pilpres. Kita belajar dari Ibran ya. Mas Ibran ketika waktu dimunculkan kan juga selain banyak kontroversi lalu dibilang juga tidak cukup tinggi survei untuk elektabilitas ya. Namun kan kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Jadi saya pikir kita juga tidak boleh dalam hal ini menganggap remeh apa yang diinginkan oleh masyarakat di mana ketika nama-nama itu muncul kan kita juga PSI menyaringnya dari bawah. Lalu ketika ada permintaan bagaimana juga Kaisang dipasangkan dengan Yusuf Hamka misalkan Pak Yusuf Hamka atau dengan RK atau bahkan juga ada simulasi dengan banyak nama lain. Saya pikir itu adalah hal yang positif ya. Sebelumnya, Kaisang mendapat dukungan dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada. Bahkan, Golkar sudah menyiapkan kedernya Yusuf Hamka untuk menabingi Kaisang jika memutuskan maju di Pilkada Jakarta. Untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang-melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta masih mempertimbangkan sejumlah nama untuk diusung mendampingi Anies. Nama Kaisang Pangharep, termasuk yang dipertimbangkan PKB untuk mendampingi Anies di Pilkada Jakarta. Kita pertimbangkan, tapi Mas Kaisang kan umurnya belum cukup. Belum cukup. Tapi sudah ada PKPU, berdasarkan petusan MA itu sudah diatur di PKPU, artinya sih? Tadi ada juga yang uji materi di MK, tunggu dulu semuanya. Tapi pada prinsipnya PKB tentu akan mempertimbangkan. Pengamat politik Adi Prayitno dalam program Kompas Petang menilai posisi Kaisang sebagai anak presiden jadi variable penting. Kenapa sejumlah partai, terutama partai di Koalisi Indonesia Maju mendorong Kaisang Maju di Pilkada Jakarta meski elektabilitasnya relatif rendah? Ya, saya kira dua hal. Pertama, munculnya nama Kaisang ini kan tentu tidak terlepas dari posisinya sebagai ketemu PSI yang belakangan begitu agresif melakukan safari politik ke sejumlah partai. Tapi yang kedua, variable pentingnya adalah karena tentu posisinya sebagai anak presiden. Jadi variable ini yang sebenarnya mempertebal kenapa partai-partai di Kim itu satu, dua partai perlahan sudah menyebut Kaisang sebagai sosok yang dan dinilai cukup potensial untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Selain Kaisang Pangarep, ada nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang selama ini disebut-sebut akan didorong Koalisi Indonesia Maju untuk diusung di Pilkada Jakarta. Namun, pengusungan dua nama ini berdampak pada kesolidaan internal Koalisi Indonesia Maju. Tak hanya di Jakarta, Koalisi Pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024, belum satu suara terkait pasangan calon yang akan diusung di sejumlah daerah.